bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah datang bersama kami Evan Anderson hari ini kita ada kedatangan paketan sebuah paketan yang datangnya dari Malam pengirim Pak Heri Alianto mas bagi Lombok Timur dari Lombok Timur NTB Pak Heri ini mengirimkan sebuah borong ketir minyak aneh mobil Robicon nah disini keluarnya katanya banyak sepilih mas ya banyak kosongnya jadi apa aja yang menjadi kendala borong ini banyak sepiling nah untuk itu kita pelajari bersama ya bos ya karena baru kali ini juga bos ya memperbaiki untuk borong punya aneh mobil Robicon nah ini keluarnya ini sepiling jadi nanti kita akan mempelajari sepiling itu dari apanya dan bagaimana cara mengatasinya untuk itu simak video ini sampai selesai oke kita langsung aja ke videonya bos ya nah disini kita coba bongkari dulu untuk komponen-komponennya ya bos ya gak berarti apa dalamnya dan nanti sistemnya seperti apa apa sama dengan mobil pantar kita gak tau juga ya bos ya kita lihat bersama mungkin ada persamaan-persamaan dan apa saja yang menyebabkan eh crack setir ini sepiling atau banyak kosongnya bos ya oke biar dibuka dulu sama mas Yoyo mungkin nanti kita bongkar dulu habis itu kita cuci sampai bersih baru kita akan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala-kendala borong ini bos oke lanjut nah ini bos ya setelah kita buka ternyata sudah kita sebagian terindikasi sudah kelihatan bos ya nah untuk rumah murnya untuk penyetelan yang sebelah atas ini sudah doll bos sudah doll jadi ini gak bisa keras ya ini enak ini tinggal masuk aja nah ini ini sudah doll kemudian ulir peli bebek atau pinionnya coba kita bongkar dulu semoga aja systemnya tidak jauh beda dengan mobil-mobil panter ya bos ya nah dan ini juga kendalanya yang menyebabkan banyak sepeleng pada borong ini bos ya nah ini naik turun bos berarti ini ada kelahar dalamnya kurang keras bisa atau kocak gitu kita akan bongkar dulu belum kita cuci kita cek dulu bos ya oke 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 untuk ngecek kekocahan kita pakai cara manual dulu bos ya kita belum oh ya bener berarti kendor bos jadi teman-teman yang mempunyai borong atau worm setirnya mobil robicon yang terindikasi banyak sepeleng monggo di cek bagian penekan kelahar pinionnya bos ya mungkin kendor seperti itu nah ini kendalanya kendor oke kita akan buka dulu semua komponennya bos ya kita akan membersihkan dan kita nanti akan mengatur ulang oke lanjut dulu alhamdulillah dan ini ketika sudah kita buka semua dan kita bersihkan disini bos ya dan ini komponennya tidak jauh beda dengan punya aneh mobil pantar jadi nah disini bos kita langsung aja ke pokok pokoknya borong power ini kendala sepeleng gitu sepeleng atau banyak kosongnya seperti itu nah terutama di bagian pinion pinionnya bos ya karena ini tidak ada keluhan untuk bocornya jadi ini tadi kita bongkar bos ya kita bongkar ternyata untuk silsilinya yang dalam ini gak ada masalah cuma disini saran kita ya ketika memperbaiki reks apa borom setir yang model gini borom setir duduk lebih fokus di pinionnya terutama di bagian ulir ini terus di bagian drat penguncinya ini bos ya penguncinya ini jangan sampai kendor jadi ini keras tapi putaran untuk pinionnya itu enak seperti itu nah terus gini bos ini yang poin penting ketika borom duduk ini banyak sepiling itu biasanya untuk alur ulirnya ini ini sudah banyak yang keropos gitu sudah apa istilah jawa itu kerpes kerpes gitu bos sudah banyak keropos tayangan karat gitu nah seperti itu itu biasanya kita untuk menghilangkan itu cukup menambah peloran tapi kalau sudah agak parah biasanya tidak mampu bos bisa mengurangi tapi tidak bisa menghilangkan seperti itu oke karena ini sudah kita keraskan bagusan kita langsung aja pengisian untuk pelorannya untuk pelorannya sendiri ini prosesnya sama kayak video-video yang kita upload bos nah yang bermasalah di bagian tadi yang kita jelaskan itu bagian ulir terus bagian kalorannya ini biasanya biasanya itu kalau sudah ada kropos-kroposnya atau sudah pada kropos itu biasanya kurang gitu nah disini karena tadi itu tidak ada masalah di bagian alur pinionnya jadi saya kira biasanya tidak menambah bos biasanya tidak menambah coba aja kita isi dulu tadi yang awal untuk pelorannya jumlahnya berapa mas 26 standart ini sudah juga 26 ini bos cuma kita sudah ada cadangan satu atau dua ini sudah kita siapkan sudah kita siapkan ini sudah berapa hari disini bos ya kita cari komponen komponen nya dulu alhamdulillah terus ini dan disini sudah awalnya ini sudah pada rusak ini bos ini untuk drat atau ulir penutup penyetelan ini sudah pada aus jadi gak bisa dikerasin atau dikendal ribos ya terbaksa ini kita tadi mengakalnya dulu kita buatkan rumah drat baru gitu nah oke biar dipasang dulu untuk keseluruhan komponen komponen nya nah disini juga ketika punya borom duduk terutama khususnya ini mobil robicon jadi jangan khawatir ketika mobilnya banyak spelling usahakan penyetelannya seperti video berikut ini seperti yang kita upload ini bos nah disini ini karena banyak penyetelan penyetelan sebelumnya mungkin karena banyak spelling kemudian di setel 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 ini pada keropos dikit ini bos untuk gigi as sektor nya ini sudah agak keropos tapi kita akan mengakal tetap mengfungsikan ini standarnya aja karena ini kita sudah oleh sebelumnya dan ini tidak ada keluhan untuk bocor jadi hanya sepeleng gitu bos sepeleng atau ada kekosongan di setirannya oke itu diisi dulu biar selesai bos oke lanjut oke bos nah ini setelah kita sudah isi ternyata masih ada kekurangan coba kita tambah 1 tadi kita carikan di sediaan penyediaan penyediaan peloran yang sudah kita sediakan sebelumnya itu sudah nambah 1 cuma bos cuma nambah 1 coba enak enak nah kirinya dalam pengisian ini bos nambahnya itu bener-bener pas apa enggak ini nah penyediaan ini ini bener-bener rata jadi ketika ditambah pelorannya terus untuk pengikatnya ini nah ini ya ini biarpun sepele bos tapi ketika ini gantung atau ngangkat itu jangan dipaksakan nanti karena mainnya pelorannya itu nanti memaksakan bahkan akan merusak pelurus-pelurus yang ada di dalamnya bos termasuk ini termasuk ini apa ini namanya ini reel untuk reel pelorannya itu itu biasa kalau terlalu banyak biasanya mudah rompol gitu alhamdulillah ternyata hanya menambah satu oke biar dikerasi dulu nah disini perlu diperhatikan juga ketika sudah ditambah seperti ini baru kita kerasi disini pengecekan untuk penentu worm ini ada spelling apa tidak biasanya di bagian ini setelah pada keras baru kita coba putarannya enak tapi tidak tidak kocak gitu bos nah itu kita puter-puter agak keras dikit mas ya agak keras dikit itu menandakan hasil penambahan untuk pelorannya sudah lepas gitu bos dan kekocakannya gimana bos alhamdulillah tidak kocak bos tidak ada kocak jadi ya ada sedikit cuma tidak seperti yang awal kita bukain itu terlalu banyak bos jadi sekarang sudah mengurangi tinggal sedikit saja oke langsung kita pasang di rumah nya oke lanjut oke langsung kita pasang bos yang kecil masih ada lengkap lengkap masih lengkap ye nah ini fungsinya atau sistim-sistimnya itu tidak jauh dengan mobil panter bos ya kemudian untuk asekor nya ini alhamdulillah juga gak ada masalah bos ye masih bagus masih halus semuanya dan ini tadi juga kita poles juga di mesin bubut alhamdulillah tambah halus bos eh kita nanti langsung pasang sekalian bos biar cepat selesai karena ini paketan sudah ada tiga hari bos karena kita menyediakan sekaligus memperbaiki apa yang masih rusak rusak komponennya yang masih rusak ini sudah kita perbaiki semuanya dan alhamdulillah sudah pada komplit kita tinggal pemasangannya bos dan alhamdulillah ini paketan yang dari bapak Harry Arianto yang dari Kabupaten Lombok Timur NTB alhamdulillah da'akan bapak Arianto semoga borongnya ini sukses dan apa yang menjadi keluhan bapak semoga beres dan juga hasil perbaikan kita nanti bisa awet dan berkah terutama pak seperti itu oke kita langsung pasang untuk as sektornya seperti biasa kita kasih bagian-bagian yang kasih oli kasih oli bagian-bagian yang bergesekan langsung dengan seal dan komponen-komponen lainnya supaya tidak merusak komponen yang lain emang-emang karena ini sealnya tidak ada masalah jadi usahakan hati-hati supaya selamat tidak ada baret di sealnya tidak tahu harga sealnya berapa kalau ada kebocoran ini harganya berapa saya tidak juga tidak tahu munggo teman-teman yang ada masalah pada borum untuk borum duduk seperti ini cara prosesnya tidak jauh juga seperti ini baik panter maupun khususnya robicon seperti ini jauh beda nah itu kita sudah pasang untuk asnya kemudian untuk penutup lurusnya oke kita cari kuncinya dulu oke cara memasukkan kita seperti ini kita kerasin melalui baut penyetelan untuk borumnya gitu nah hati-hati ketika sudah seal yang di tengah ini mau masuk itu hati-hati bos harus benar-benar sama biar tidak ada seal yang kejepit caranya bisa dibantu dengan baut nya dibantu supaya masuknya itu bisa merata gitu bos eh kalau sudah pada rapet seperti ini coba kita kunci dulu dua baut nah kita akan mengecek dulu penyetelan penyetelannya ini itu benar-benar pas apa enggak berapa putaran tiga putaran kurang sedikit bos coba lagi mas cara ngeceknya seperti ini bos 1 2 3 tinggi sedikit ya tiga sedikit satu sip nah itu pas tengahnya nah baru kita setel untuk kekurangan sepele itu dan pastikan benar-benar sama kanan kirinya bos ngecek dalam penyetelan jangan sampai berat karena kalau dipaksakan nanti gigi gigi yang kita sebutkan tadi sama pelorannya itu akan cepat rusak bos ngecek nah seperti itu nah seperti udah oke sudah selesai mungkin seperti ini bos batas untuk penyetelannya nge terus disini hasilnya gimana mas spellingnya mas alhamdulillah enak gimana oh ini nah untuk sementara kita ini pinjem pakai kunci dulu karena untuk armnya ini tidak dibawakan jadi kita coba pakai kunci nah itu hanya digerakkan sedikit aja yang bawah juga bergerak bos nah itu ini bentar mas biar tenang mas yuk yuk oke seperti itu bos nah ini akan membuktikan insyaallah nanti apa yang menjadi keluhan bapak arianto ini insyaallah beres bos insyaallah insyaallah beres oke mungkin seperti itu dulu bos cara menghilangkan sepiling pada borem duduk punya aneh mobil robicon oke bos seperti itu kita sebelumnya akan mengerasi dulu semua komponen komponen termasuk baut bautnya dan penyetelan penyetelan yang lain seperti itu oke lanjut nah seperti ini bos alhamdulillah ini sudah dipasang semua untuk semua komponennya dan ini kita sudah pada kerasi semua bos alhamdulillah dan penyetelan untuk baut penekannya juga sudah pas dan ini sepilainya sudah alhamdulillah lumayan enak bos nah semoga bapak apa yang menjadi keluhan bapak heri bapak heri arianto yang dari kabupaten lombok timur ntb ini teratasing ya semoga hasilnya nanti bisa kuas dan bisa juga awet oke seperti itu mungkin sedikit tutorial mengenai perbaikan borong duduk punyaan mobil robicon sebelum itu dan ini sistemnya tidak jauh beda dengan mobil panther yang sering kita atau yang sudah kita upload sebelumnya bos oke terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan dalam perbaikan kali ini bos ya terutama kepada bapak heri yang dari lombok mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keturangan kita dan kita akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati